Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Provinsi terbaik tiga, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, meraih dua penghargaan sekaligus Pak Menteri, yaitu penghargaan piala penghargaan pembangunan daerah dan penghargaan khusus, boleh kita berikan tepuk tangan yang pria untuk Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberikan kepada Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kita atur posisi terlebih dahulu. Baik, silakan teman-teman dapat diabadikan momen pindah itu. Saya ingin menyampaikan akhir-akhir ini itu, hanya di arah saya menyampaikan di Komisi 11 mengenai sasaran-sasaran pembangunan yang berpotensi tidak dapat kita capai di 2024. Wah, itu di goreng ke sana, goreng ke sini, dan seterusnya. Seakan-akan, kita itu sudah gagal, gak lalu-laluan. Ini lucu sekali, itu menurut saya. Karena pemahaman ini, orang menganggap langsung. Kalau sasaran pembangunan memang ada bagian dari keluar kenas, sebagaimana, apa namanya, diberikan oleh undang-undang. Jadi, kita menusun secara teknokratik, apa saja yang harus dicapai secara nasional dalam waktu 25 tahun, 20 tahun, dan sudah diberikan dalam waktu 5 tahun, 20 tahun. Terakhir, yang bisa saya sampaikan bahwa memang tidak banyak yang bisa kami berikan sebagai sebuah stimulan kepada daerah-daerah pemenang. Terakhir, kami akan memberikan kesempatan untuk belajar di beberapa tempat yang bisa menjadi contoh untuk training, bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri. Nanti akan diatur oleh Pak Erwin. Sementara untuk provinsi, kami menyediakan dana rekonstruksi dari 10 miliar sampai dengan 20 miliar untuk para keamanan. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran, untuk ulasan, untuk ulasan, untuk ulasan, untuk ulasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...seluruh sudah di programkan di APBD, gak bisa enggak. Tapi ada beberapa prioritas, tidak hanya ada dua yang sekarang lagi kita kejar. Satu penurunan angka kemiskinan ini ekstrim, dan yang kedua standing. Dan ini kita menggunakan anggaran-anggaran tidak dari APBD. Bahkan tadi saya paparkan, ada dari Basnas, ada dari CSR, ada dari Filantrop, ada dari kelompok-kelompok masyarakat yang peduli. Dan ternyata banyak sekali ini yang sekarang coba kita kerjakan. Tapi selebihnya kita mencoba mengejar yang sudah terprogramkan, termasuk yang ada proyek strategis nasional. Maka kemarin kami dibanggil Presiden untuk membereskan kawasan yang ada di Bungu-Bungu, Bama, karena kami selesai September dan Pak Presiden memerintahkan nanti 2.200 harus beres, maka yang menjadi tugas provinsi saya kebut sekarang, agar itu menjadi tanggung jawab saya bisa selesai. Ya, satu data Indonesia. Saya kira Pak Penas sedang menyapa itu bagus banget. Ini hanya butuh keputusan cepat, kasih otoritas yang tinggi, Pak Presiden terserah mau taruh di mana, dan semua harus mengikuti itu. Kalau tidak, sampai kapanpun nggak bisa. Sehebat-hebat perencanaan, kalau kemudian datanya keliru, itu keliru di belakang. Maka satu data Indonesia menjadi kewajiban buat kita dan Pak Penas, dan memberikan itu terus-menerus, maka menurut saya, yuk kita gunakan ini. Jadi nggak boleh ada segego sektor. Ya, oke. Terima kasih.